Intro Tidak hanya menata langkah untuk gendis yang dicintai, Bekal ilmu modeling yang komplit membuat Arzeti merasa sudah waktunya menularkan ilmunya kepada calon-calon model di masa depan. Itulah yang membuatnya mantap membuka sekolah model. Alhamdulillah, moga. Subhanallah malah ya kalau memang ternyata mereka punya ilmu membuka sembali, tapi kita kan punya ilmu yang sudah kita bagi. Ilmu yang kita bagikan kepada orang itu kan rezekinya kita ya, itu yang akan membuat kita menuju surganya Allah. Jadi buat aku sih ya insya Allah lah, rezeki Allah gak akan tukar ya mas ya. Jadi siapapun monggo Alhamdulillah gitu loh. Membangun sekolah model adalah bagian dari cita-cita. Ia bukan hanya ingin mendedikasikan ilmunya, tapi juga mendistribusikan rezeki kepada banyak orang. Sebuah amanah yang amat jarang dijumpai di dunia entertain. Kalau kita niatin ibadah, semua masalah pun kita serahkan sama Allah pasti ada jalannya. Yang paling penting, aku tuh selalu komitmen dengan Mas Jamal. Mas, ini sekaliannya tuh berat gitu loh, karena banyak orang dititipin kan di sini gitu, dan kita jemput rezekinya dari dunia entertainment. Jangan sampai insya Allah kita tidak pernah mau memakan uang orang, itu aja yang paling penting. Jangan pernah kita ngezolimin orang gitu loh. Kita profesional sesuai dengan kontrak, berapa potongan itu yang kita makan. Jangan sampai makan pun juga kan buat kantor, buat regional kantor kan. Awal sebelum kita menjadikan seseorang anak yang kita didik, pasti kan banyak-banyak materi yang harus kita keluarkan untuk mempromokan mereka ya. Nah memang, ya kembali lagi, memang itu proses yang nikmatnya kita, menjadikan orang, kemudian orang yang sudah maju, hak mereka, kemudian kalau mereka ingin keluar, atau ingin berdikari sendiri, Alhamdulillah artinya mereka sudah mampu gitu loh. Jadi, buat kita sih, yang paling penting dalam dunia entertainment ini, ada datang, ada pergi gitu loh. Jadi, yang penting rezeki kita tuh rezeki yang gak pernah makan duitnya orang gitu, istilahnya seperti itu ya, rezeki yang memang Allah berikan untuk kita. Sebagai seseorang yang memiliki nama besar di dunia model, Arzeti menyadari pendar panggung model sangat menyelaukan. Banyak yang menyenangkan, tapi harus dijalani dengan kesungguhan, serta hati yang bening. Inilah yang selalu ia ingatkan kepada mereka yang ingin menekuni kehidupan sebagai seorang entertain. Adik-adik yang mau terjuno di entertainment, dunia itu menyenangkan. Insya Allah, setiap aktivitas apapun itu, jangan dimasukkan ke hati, artinya dunia yang akan kita ikuti. Tapi lebih kebanyakan pada banyak istighfar, karena dunia menyenangkan sekali, nikmat banget. Kadang-kadang bikin kita jadi berubah gitu, tadinya ada waktu untuk, Alhamdulillah Allahnya, jadi semakin sedikit gitu. Nah, itu tuh yang harus aku juga, harus ikut, apa ya, harus benahi juga untuk diriku. Kalau saya bilang seorang artis atau seorang model apalagi, itu harus punya panggung lain. Harus mempersiapkan panggung lain sebelum dia harus regenerasi. Terus terang, di dunia kita cepat sekali regenerasinya, apalagi sekarang. Dan dari sekolah model yang menjadi bagian dari dedikasinya sebagai peragabusana, Arzeti juga merintis usaha pembuatan busana muslim. Sebuah pencapaian lain yang mengimbangi kematangannya sebagai seorang wanita. Ya, insya Allah, mohon doa aja, memang buka konveksi baju muslim gitu ya. Mudah-mudahan Rezeki juga di situ ya, soalnya Rezeki bukan buat aku kan, buat kita, banyak keluarga aku juga istilahnya seperti itu. Kayak aku kerja, jemput Rezeki sekarang, kan bukan untuk aku aja, mesti aku bagi juga dengan keluarga aku yang membantuin aku bawa mobil, dengan keluarga aku yang kalau aku nggak di rumah yang ngurusin anak-anak. Tapi aku pikir juga nggak ada salahnya ya dibandingkan aku sekarang misalnya, beralih ke mana gitu, yang aku nggak tahu. Itu kan mesti aku pikir belajar lagi. Ini kan prosesnya sudah aku pahami gitu, istilahnya ya buka sekolah modeling, buka manajemen. Ya memang kehidupan sehari-hariku ada di situ, nafasku tuh di situ gitu, jadi mempermudah untuk bisa mempermaju usaha itu ya gitu loh. Kesungguhan adalah setengah dari kesuksesan. Sementara setengah lagi ditentukan oleh kesetiaan dalam menjalani setiap proses menuju anak tangga kesuksesan itu sendiri. Sementara setengah dari kesetiaan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.